Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua Apa kabar anda hari ini? Semoga baik-baik saja Oke kawan-kawan Sekarang kita sudah di sirkuit MotoGP Mandalika lagi Dan kita akan review hasil pengasbalan yang sudah dilakukan kemarin Dimulai dari sebelum tikungan yang kedua Maksud saya dimulai di antara tikungan yang pertama dan tikungan yang kedua di depan sana Dan sekarang kita sudah tepat berdiri di tikungan yang kedua kawan-kawan Ya bagus Ini adalah hasil pengasbalan yang dilakukan kemarin Tikungan kedua, tikungan ketiga, tikungan keempat, tikungan kelima Sampai di tikungan yang keenam Mantap Wow keren kawan-kawan Walaupun masih aspar lapis pertama Tapi sudah menunjukkan bahwa kualitas aspar ini sangat luar biasa Dan cukup tebal, padat Dan bisa kita bayangkan nanti aspar lapis kedua dan ketiga Akan tampak keren kawan-kawan Ya, beginilah review hasil pengasbalan yang dilakukan kemarin Tanggal 25 Maret 2021 Oke sekarang tanggal 26 Maret 2021 Saya melaporkan langsung di sini Untuk hasil pengasbalan yang dilakukan kemarin Oke kawan-kawan kita lanjutkan lagi Kita review juga Tikungan yang ketiga Kempat dan seterusnya nanti Ikuti terus video ini Dan seperti biasa Yang baru bergabung Jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung Dan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah terlebih dahulu mendukung Mari kita pantau terus Kawal terus Progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sampai rampung Mantap Oke kawan-kawan Kita sudah alih posisi di tikungan yang ketiga di sini Wow, tidak jauh berbeda dengan di tikungan yang kedua tadi Di sini menampakkan kualitas aspar yang begitu padat Hitam pekat untuk lapisan aspar Lapis pertama ini Mantap Ya, kegiatan pengasbalan yang dilakukan kemarin Dikontrol langsung oleh pakar dari Eropa dan Singapura Oke Kita akan berjalan menuju tikungan yang keempat di depan kita sekarang ini Ya, beginilah penampakan di tikungan yang keempat berbelok ke arah kiri Terima kasih telah menonton! Oke kawan-kawan Dan kita lanjutkan lagi di tikungan yang kelima Perlu diketahui juga bahwa setelah pengasbalan lapis pertama Di tikungan ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 Dan nantinya juga akan dilanjutkan Dimulai dari tikungan yang ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 Untuk selanjutnya tersambung dengan bekas pengasbalan di trek tikungan yang ke-10 Yang sudah dilakukan sekitar 1 bulan yang lalu Dan nantinya di tikungan yang ke-11 juga akan dilanjutkan Sampai di tikungan yang ke-14 Ya, kita lanjutkan lagi Kita akan review juga di tikungan yang ke-5 kawan-kawan Oke kawan-kawan, ikuti terus video ini Mantap! Ya, sekarang kita sudah berada di antara tikungan yang ke-4 dan tikungan yang ke-5 Di depan kita adalah tikungan yang ke-4 Di mana kita baru saja berdiri di sana Dan kita review juga di sini Untuk hasil pengasbalan Oke Kita akan berjalan sampai di tikungan yang ke-5 Terima kasih telah menonton! 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 finisher dan mudah-mudahan cuaca selalu mendukung sehingga kegiatan pengaspalan berikutnya dapat berjalan dengan lancar ya sekarang sudah hampir jam 12 para pekerja sudah mulai istirahat untuk kegiatan solat jumat kawan-kawan oke sampai disini dulu untuk video saya kali ini ikuti terus pada video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh